Jadi, nafsu itu tujuannya mencari kekuatan untuk hidup. Nafs itu. Didapat dari mana? Didapat dari semua bahan yang Allah ciptakan di bumi. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, akar-akaran, yang semua mendapat energi dari matahari. Jadi, tumbuhan itu tidak dapat energi kalau tidak ada matahari. Nah, energi matahari dikasih siapa? Dikasih siapa? Dikasih Allah. Allah nyalain matahari, lalu matahari membagi-bagikan energi kepada semuanya. Betul-begitu kan? Lalu kemudian, Bapak Yuselian, kita mengambil dari energi itu. Nah, siapa yang mengoleksi energi ini? Yang menginginkan energi itu siapa? Jiwa kita. Kita melihat emas, Bapak Ibu melihat emas, suka enggak? Emas 5 kilo, gitu. Suka enggak? Nah, yang suka itu siapa? Nafsunya. Uh, suka sekali. 5 kilo, 5 miliar loh. 4 sehat, 5 miliar kan? Lengkap sekali. Suka. Nah, yang suka itu apa? Nafsunya. Ustaz, nafsu kan enggak buruk. Enggak. Tapi dia ditukar untuk sesuatu yang nanti buruk. Betul enggak? Beli apa? Beli wanita, beli makanan, beli rumah, nanti buruk enggak? Buruk. Beli mobil, nanti rongsok enggak? Rongsok. Beli kekuasaan, berakhir enggak? Berakhir. Betul enggak? Emasnya berakhir enggak? Mungkin emasnya masih nanti di handover kepada manusia berikutnya, tapi kitanya busuk. Tubuhnya, yang kita perbaiki dengan nafsu ini, busuk. Hancur. Itulah yang diinginkan oleh nafsu. Kalau tidak mendapatkan itu, apa yang terjadi? Saya lemparin 5 kilo emas, Pak. Set. Lalu bapak-bapak rebutan. Ada yang enggak dapat enggak? Yang enggak dapat bagaimana rasanya? Nah, kecewa. Betul enggak? Kecewa itulah yang disebut penyakit jiwa. Coba, ibu ada kecewa enggak? Pasti sebabnya enggak mendapati apa yang dia inginkan. Yang diinginkan itu semuanya pasti sesuatu yang buruk. Begitu? Saya panjang sekali jelasin apa ini nafsu. Paham enggak ya kira-kira? Paham enggak ya? Itulah yang disebut an-nafas. Kata Nabi SAW, Seandainya laki-laki ini, Seorang pemuda ini, Diberikan satu lembah yang semuanya emas, Pasti dia minta lembah yang kedua. Dan tidak ada yang bisa memuaskan nafsunya, Kecuali tanah yang masuk ke mulutnya. Maksudnya bagaimana itu? Nafsu itu tidak akan puas, Kecuali setelah mati. Selamat menikmati.